Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat semuanya berjumpa lagi dengan saya Eko Tarah kali ini saya akan berbagi tips dan trik cara mengoperasikan HP Android menggunakan mouse ya sobat ya ini mouse ini bisa untuk mengoperasikan HP Android ya karena mungkin mungkin kalau nyentuh-nyentuh pakai jari itu enggak pas atau enggak persisi ya biasanya ini digunakan atau saya gunakan untuk membuat tutorial aplikasi Android ya atau untuk review biasanya saya membuat desain rumah itu menggunakan aplikasi Android kalau menggunakan apa namanya jari itu agak kurang pas tapi kalau menggunakan mouse ya sangat pas apa aja yang dibutuhkan tentunya ya sobat harus punya HP Android dulu ya Android kemudian mouse-nya juga harus punya ya masih USB ya sobat ini masih lebih kemudian yang paling penting adalah OTG ya OTG USB gini ini bisa didapatkan sekitar ya harganya Rp5.000 atau Rp10.000 atau Rp15.000 tergantung daerah tergantung merek dan daerah ini kalau nggak salah saya beli harganya Rp5.000 ya ya oke caranya sangat simple banget ya pertama sobat ini sambungkan USBnya mouse dengan OTG ya sudah oke kalau sobat sudah tinggal sepat-sepat hubungkan aja ke ini eh apanya HP Android sobat tolongkan saja sudah kita langsung bisa operasikan satu contoh penggunaan mouse pada HP Android ya sobat bisa lihat sendiri simbolnya mouse kemudian kita juga bisa buka YouTube ini juga eh sebagai jawaban bagi beberapa subscriber saya yang komen di tempat saya katanya kok saya mengumur tutorial Android ternyata kok pakai PC atau laptop ya karena ada beberapa cara kadang saya menggunakan Android emulator buat di laptop kadang saya menggunakan apa namanya HP Android namun menggunakan mouse jadi ya itu ada mouse nya gini ya ini menjawab pertanyaan ya para komentar ya yang sering komentar di channel saya kenapa kok katanya pakai Android pada moda mouse nya ya ini karena memang menggunakan mouse Oke sobat terus saya kurang paham Android versi berapa saja yang menggunakan apa namanya menggunakan bisa menggunakan mouse cuman ini saya coba di masmelo di Jelly Bean juga bisa ya jadi memang bisa pakai mouse ya oke sobat seperti inilah cara mengoperasi mengoperasikan HP Android menggunakan mouse ya Oke ya sama kan jadi kalau untuk kembali itu pakai klik kanan ya kalau untuk select pakai klik klik apa namanya klik kiri like untuk misal kita mau menutup klik 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 kanan klik 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 kanan kalau apa namanya untuk naik ke atas bawah sama menggunakan Scroll ya Oke sobat semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat sobat semuanya bagi sobat yang belum subscribe channel saya silahkan subscribe dulu like video ini dan share ke teman-teman sobat, sosial media sobat serta aktifkan tombol lonceng atau tombol notifikasi supaya setiap ada video baru akan ada pemberitahuan ke sobat akhir kata terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salah satu contoh penggunaan mouse pada hape android ya sobat bisa lihat sendiri simbolnya mouse gini kita lihat kemudian kita juga bisa buka youtube ini juga sebagai jawaban bagi beberapa subscriber saya yang komen di tempat saya katanya kok saya mengumbra tutorial android ternyata kok pakai pc atau laptop laptop ya karena ada beberapa cara kadang saya menggunakan android emulator buka di laptop kadang saya menggunakan apa namanya ap android namun menggunakan mouse jadi ya itu ada mouse nya gini ya ini menjawab pertanyaan ya para komentar yang sering komentar di channel saya kenapa kok katanya pakai android pada mouse nya ya ini karena memang menggunakan mouse oke ya sobat seperti inilah cara menggunakan Android versi yang menggunakan apa namanya menggunakan bisa menggunakan mouse cuman ini saya coba di masmelo di jelidim juga bisa ya jadi memang bisa pakai mouse ya oke ya sobat seperti inilah cara mengoperasikan hp android menggunakan mouse ya oke ya sama kan jadi kalau untuk kembali itu pakai klik kanan ya kalau untuk select pakai klik klik apa namanya klik kiri select untuk misal kita mau menutup itu klik kanan klik ya itu ya klik kanan kalau apa namanya untuk naik ke atas bawah sama menggunakan scroll ya oke sobat semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat sobat semuanya bagi sobat yang belum subscribe channel saya silahkan subscribe dulu like video ini dan share ke teman-teman sobat sosial media sobat serta aktifkan tombol lonceng atau tombol notifikasi supaya setiap ada video baru akan ada pemberitahuan ke sobat akhir kata terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati